Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Maknanya, semua luka adalah kesempatan virus bakteri, baksel, kotoran masuk Semua luka, karena dia terbuka Dia tidak semestinya terbuka Namun dia terbuka Jadi terjadilah luka Saudara, kalau tidak dirawat, apa yang terjadi? Terjadi infeksi, peradangan Kalau tidak dirawat orang yang sedang meriang dan peradangan ini, apa yang terjadi? Infeksinya merambat kemana-mana Dan ketika dua organ, tiga organ yang terakhir Menjadi tujuannya, otak, jantung, paru Maka meninggallah orang Saudara yang kekasih, perhatikan Lukamu kan pulih Bila Terangmu merekah Jadi sekarang obatnya adalah Terang saya, terang saudara Harus merekah Seperti fajar Pagi hari Yang mulai merekah Di ufuk timur Itulah yang menyebabkan Kita bisa mendapatkan pemulihan Kesembuhan dari luka kita Bukan sinar matahari, saudara Seperti yang sekarang ini dicari oleh Hampir seluruh orang sejagat ini Mencari sinar matahari Di garis lintang katolik setiwa Berapa derajat Harus jam berapa Berapa lama Orang yang berkulit terang Dengan orang berkulit gelap Beda Menitnya tidak boleh Lebih daripada semestinya Nah itu sudah bukan Kita punya domain saat ini Sekarang yang saya dan saudara sedang bicarakan Terang kita Kalau saudara dan saya belum merasa terang Maka hidup saya ada hidup yang gelap Saya sering kali berkata Aduh aku lagi gelap nih Ya aku lagi gak sadar ini Aku lagi tilaf nih Kenapa? Karena saya gelap Saya tidak punya terang Saya harus meminta terang daripada Kristus Merekah dalam hidup saya Bukan orang lain yang menjadi terang Sayanya Sayanya Saudaranya yang menjadi terang Terang saya dan saudara yang merekah inilah Yang menjadi pemulih obat Bagi semua luka Yang terjadi dalam hidup kita Itu sebab ini ayat Yang saya mengambil dan men-derive Menjadi tema kita Adalah ayat yang istimewa Dari kitab Nabi Yesaya Fasa yang ke-58 Ayat 8 Dan ayat yang ke-9 Sepuluh fasal 58 Dari kitab Nabi Yesaya Adalah fasal yang luar biasa Dahsyat Mampu membuat kebangunan rohani Di dalam Israel dan Yehuda Dan bahkan orang-orang kafir Yang belum mengenal Alah Yehova Mereka semua pada takut Dan mengenal kepada Tuhan Saudara Didahului dengan pertobatan Seorang Yaitu Kores Pada fasal 54 Dari Yesaya Saudara Fasal 58 Luar biasa Dan kalau saya dan saudara Mempunyai terang Daripada Allah Ya Pada perjanjian baru ini Terang daripada Krisus dalam hidup saya Dalam hidup anda Maka apa yang Akan terjadi dalam hidup kita Kita tidak akan Menyisakan luka Saya ulangi Engkau tidak akan mempunyai luka lagi Orang mencoba untuk Menusuk kepadamu Perasaanmu mau dihancurkan Banyak istri yang mengatakan Suami saya sengaja menyakiti saya Seperti yang engkau mau ditusuk Dengan pisau belati Dengan stil itu Saudara Engkau tidak bisa Engkau kebal Ya saudara Apa maksudnya ini Ayat ini Ini ayat luar biasa Tidak ada satu keadaan Tidak ada satu oknu manusia pun Yang bisa menyakiti engkau Dan tidak ada satu keadaan sekalipun Yang bisa membuat engkau meradang Akibat dari lukamu itu Saudara Akan menjadi peradangan infeksi Dan lain sebagainya Pada ujungnya kematian Yang sia-sia Sebenarnya Tuhan mau memberi obat Mau memulihkan Namun saya dan saudara Masih menahan Gengsi kita orang Sehingga Tuhan tidak bisa mengerjakan Di dalam hidup kita Itu sebab para kekasih Saya ingin kita membuka Dalam Alkitab kita Kitab Nabi Yesaya Fasal yang ke-58 Ayat yang ke-8 Dan ayat yang ke-9 Nabi Yesaya Fasal yang ke-58 Ayat 8 Dan ayat yang ke-9 Para kekasih Pada Alkitab saya Halaman 1027 Perjanjian lama Saya ingin saudara semua Membaca di rumah saudara Dengan suara yang nyaring Dan saudara akan melihat Ayat-ayat ini Dasyat banget Mari kita akan mulai Ayat 8 Dan ayat yang ke-9 Satu Dua Pada waktu itulah Terangmu akan merekah Seperti fajar Dan lukamu akan pulih Dengan segera Kebenaran menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan Barisan belakangmu Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Engkau akan berteriak Minta tolong Dan ia akan berkata Ini aku Apabila engkau tidak lagi Mengenakan kuk kepada sesamamu Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk Orang dengan jari Dan memfitnah Amen Para kekasih perhatikan Saya mulai dengan ayat yang ke-8 Pada waktu itulah Jadi Ada sesuatu momentum Yang Tuhan siapkan Pada waktu itulah Saudara ada banyak waktu Kita berdoa juga waktu yang baik Kita baca Alkitab Kita mendengarkan khotbah Ini waktu yang baik Tetapi pada waktu itulah berarti Adalah waktu yang khusus bagi saudara Waktu yang khusus bagi saya Pada waktu yang saudara dan saya Janjian dengan Tuhan Sehingga antara saya dengan Tuhan Antara saudara dengan Tuhan Dan jadikanlah saat live streaming firman ini Janjian kita orang dengan Tuhan Tuhan katakan kepadanya Tuhan ini saatnya Jangan kau tunda lagi Tuhan Saya terlalu banyak luka Tuhan Luka yang kecil Luka yang dangkal Luka yang permukaan saja Karena kesenggol Karena Kebledosan minyak goreng Atau luka yang dalam sekali Tuhan Yang tidak kelihatan dari luar Saudara Tetapi Tuhan berjanji Kalau engkau mau janjian sama aku Kalau engkau mau datang kepadaku Dan engkau mau bersekutu dengan aku Kita janjian yuk Dan aku akan memberikan kepada kamu Terangmu menjadi cerah Dan mulai keluar terangmu itu Keluar terang yang Cahaya yang terang dalam hidupmu Maka itu saatnya Kamu akan mendapat Kesembuhan Dalam bahasa Alkitab Katakan Pemulihan Pada luka-lukamu Saudara Jadi saya dan saudara Harus yakin Ini saatnya Tuhan Saya sudah mengadakan waktu Saya tidak kerja Saya tidak keluar rumah Tuhan Saya tidak tidur Saya tidak makan Dan antara sejam ini Tuhan Hamba membawa hati hamba Pikiran hamba Dan semua keberantakan Dan keadaan hamba yang tidak baik Tuhan hamba janjian dengan engkau Tolong selesaikan semuanya Tuhan tolong sembuhkan Recover And restore And cure all my wounds Father It is the time for me Aku tidak mau lagi hidup dengan luka-luka Kesakitan Kesakitan yang Selalu ku pendam Itu soal anda dan saya Harus minta kepadanya Tuhan Biarlah terang hamba Boleh merekah Beri kepada hamba terangmu ya Tuhan Bukan matahari itu Tetapi terang daripada Kristus Katakan Terang daripada Kristus Melalui firman Akan membuat luka saya sembuh Yang percaya Beri tepuk tangan di rumah anda Puji Tuhan Para kekasih itu sebab Saya akan masuk pada bagian ini Sekali lagi Saya ingin saudara Mengamati kalimat ini Ayat 8 Pada waktu itulah Terangmu akan merekah Seperti fajar Dan lukamu Akan pulih Dengan segera Pada waktu itulah Terangmu Katakan terang saya Saya terima dari Tuhan Yesus Karena saya tidak mempunyai terang Nah inilah pengakuan kita Jadi terang saya dan terang saudara Itu kita terima dari Tuhan Kalau itu merekah Sembuh Luka Luka Kita Jadi kenapa Kita terus Sampai mau mati Sampai kapan nanti Sampai kita bawa mati Tetap terluka Kita harus disembuhkan Kita tidak bisa Membiarkan diri kita Terus hidup Dengan luka Saudara Berbahaya kan Saudara sudah tahu Zaman sekarang ini sudah bukan Rahasia lagi Bagaimana memelihara kesehatan Apalagi di masa covid ini Kayak apa Kita diinformasikan Di brainstorming otak kita Ya Dicuci otak Harus Kita bagaimana Bagaimana Kita sudah tahu tentang kesehatan Tidak boleh ada luka yang terbuka Ya saudara Bagian kedua Dari ayat 8 Yesaya 58 Kebenaran Menjadi barisan depanmu Dan kemuliaan Tuhan Barisan belakangmu Coba Kebenaran yang saya dan saudara miliki Yaitu terang Kristus Itu Menjadi barisan depan Bukan menjadi Pembuka jalan Satu sosok Barisan pembuka Tahu barisan? Barisan itu paling tidak Satu peloton 31 orang Barisan pembuka Jadi Kemulia Kebenaran Tuhan Yang saudara dan saya miliki Bukan yang cupet Aku cuma punya satu kebenaran Aku cuma ngerti Satu dua ayat Kebenaran itu Barisan dalam hidup saudara Engkau harus Kaya Engkau harus Dikawal di depanmu Engkau harus ada Pembuka jalanmu Ada banyak pengetahuan Ayat firman Dalam hidupmu Bagaikan satu pasukan Di depanmu Baru di belakangmu Akan ada Kemuliaan Allah Katakan luar biasa Dan saya berharap Di masa Covid-19 ini Kita mempunyai Pasukan kebenaran Di depan Dulunya kita cuma Sendirian Ada satu dua Kebenaran saja Saudara Tapi sekarang kita punya Satu pasukan Barisan Di depan kita Kekayaan kita Makin bertambah Dan yakinlah Dimana kekayaan Firman bertambah Tuhan memberkati Berkat-berkat Dan kekayaan duniawi Dan jasmani Bertambah Dalam hidupmu Yang percaya Beri kemuliaan yang baik Bagi dia Saudara Orang bilang Dan saudara juga mengatakan Saya tidak bisa cari uang sekarang Tabungan saya dikuras terus Sampai hari Ini sudah berapa bulan ini Saudara Saudara mengatakan rugi kan Tetapi kalau saudara Mempunyai barisan kebenaran Di dalam hidup saudara Engkau akan diberi Kekuatan ilahi Dan istimewa Engkau tidak akan dibiarkan Being hurt Terluka Tersakiti dalam hidupmu Katakan luar biasa Itu sebab anak-anak Tuhan Perhatikan Ya Ayat ini Ayat yang luar biasa Saudara ini Ayat 8 Ayat yang ke 9 Pada waktu itulah Engkau akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Saudara Pada waktu apa? Jangan lupa tadi Ayat 8 Pada waktu Terang kita Merekah Terus pada waktu Saya dan saudara Memantulkan Sinar kemuliaan Allah Dalam hidup kita Pada waktu itulah Kalau engkau berdoa Kalau engkau minta tolong Kalau engkau memanggil Tuhan Engkau pasti dijawab oleh Tuhan Berarti Kalau engkau memanggil dia Di dalam suasana Yang terang Benderang dari Allah Kemuliaan alam Barisan kebenaran Ada padamu Engkau minta Apapun saja Diberi kepada Bapak Oleh Bapak Jadi saudara mesti tahu Pada waktu itulah Juga ayat 8 Pada waktu Terangmu merekah Ayat 9 Pada waktu itulah Kalau engkau memanggil Aku Aku akan menjawab Kepada kamu Kiranya di masa Covid-19 ini Kita mempunyai terang Daripada Allah Supaya di masa ini Kita Sewaktu-waktu Dalam keadaan apapun Kita berseru Kita memanggil dia Dia Menjawab Kepada kita Jangan sudah Kita mengalami Keadaan demikian Persediaan uang Makanan Dan lain sebagainya Kesempatan Untuk sukses Segala macam Opportunity Di depan kita Sudah tertutup Semuanya Rasanya Kita mau bergerak Gimana Enggak boleh Keluar Tidak boleh Surat Ijennya Susah sekali Ngurusnya Itu sebab Banyak yang nekat Mungkin mereka punya Pikiran nyawa Aku dobel Ya saudara Para kekasih Perhatikan Mereka tidak punya Rahasia ini Anda dan saya Punya rahasia ini Itu sop Kalau saudara Dan saya mempunyai Kebenaran Tuhan Yang merekah Dalam hidup Sudara Satu barisan Di muka kita Apa yang Saya dan anda Mesti tangisi Apa yang anda Dan saya Mesti khawatir Tidak ada yang Bisa mengkhawatirkan Engkau Itu sebab Sudah jalannya Tuhan Sambil Tuhan Menghukum Kecil dunia Seluruh dunia Seluruh globe ini Mengalami Covid-19 Bingung Tidak karu-karuan Saudara Para ahli Sebagian sudah Hands up Sudah angkat tangan Ahlinya aja Sudah bilang begitu Ya saudara Tenaga orang Dokter Para medis Semua yang sudah Tambah sukarelawan Yang tidak menyelatar Belakang medis Sekalipun Dikerahkan Semua negara melakukan Dan sudah capek Saudara yang kekasih Agar Kita menyerah Sudah banyak pengikutnya Saudara Bagaimana kalau Saudara dan saya Sebagai anak Tuhan Yang mempunyai Perjanjian dari Allah Yang mempunyai Hadirat Tuhan Sewaktu-waktu Saya dan saudara Boleh ketemu dia Kita juga Kayak mereka Bagaimana Itu sepilah Waktunya Saudara menunjukkan Terangmu yang Luar biasa Dari Kristus Supaya apa Supaya engkau Kasih tunjuk Justru di masa Covid ini Aku sebuh loh Aku tidak punya luka Aku misalnya Dijawab doa-doa aku Ya Justru pada saat inilah Itu sebab Para kekasih Saya ulangi Kalimat ini Pada waktu Itulah engkau Akan memanggil Dan Tuhan akan menjawab Engkau akan Berteriak Minta tolong Dan ia akan Berkata Ini Aku Ya Aku ini Aku sekarang Hadir Ya kamu teriak Kenapa Saudara Luar biasa sekali Ketika malam Semua tidur Tiba-tiba Anak saudara Di kamar sebelah Menjerit Dia mengalami Nightmare Dia mimpi buruk Malam itu Saudara Dia berteriak Teriak Badannya Kemetar Keringat Dingin Saudara Mendengar Engkau melompat Dari tempat tidurmu Dan Menyerbu ke dalam Kamarnya Dan Engkau bertanya Ada apa Ada apa Papa Papa Iya ini Papa Ini Papa Saudara Mendekat Anak saudara Yang menangis Ketakutan Dan dia Dengan nafas yang Tersengal-sengal Dia berkata Aku takut Aku takut Ya tapi ini sekarang Kamu sudah ada bersama Dengan papa Bersama dengan Mami Bersama dengan Ibu Tidak usah Takut lagi Kalau kamu berteriak Maksudnya apa Teriak ini Teriak Ketakutan Kalau kamu berteriak Ketakutan Aku akan datang Aku akan Hak kamu Aku akan Peluk kamu Aku akan Menggendong kamu Saudara Itu sebab Saudara Mesti tahu Bahwa firman Tuhan ini Sangat Komplit Dan Sempurna Bila mana Saya dan saudara Mengalami luka Terus-terusan Saudara Maka saudara Dan saya Harus Paham Apa yang Hambanya Sampaikan Saat ini Kalau engkau Mengalami Banyak nightmare Engkau berteriak Minta tolong Maka ketahuilah Dia selalu Stand by Pemeo Kristen Mengatakan Dia hanya Sejauh doa Saya tidak tahu Berapa meter Atau berapa puluh mil Tapi sejauh doa Maksudnya Ketika engkau berteriak Dia datang Kepadamu Dan inilah yang menjadi Hadiah Orang yang percaya Kepada Kristus Apabila engkau Tidak lagi Mengenakan Kuk Kepada sesamamu Kuk adalah Beban Beban Juga Pemerintahan Yang berat Seperti Kuda Sapi Kerbau Yang ada Kuknya Ya Ada kuknya Pada Lehernya Pada pundaknya Saudara Dia harus menarik Dia harus mengangkat Beban Sedar Dan engkau Tidak menunjuk-nunjuk Orang dengan Jari dan Memfitnah Saudara Yang kekasih Ayat pendahuluan Kita panjang Sekali Dan maknanya Dowo Supaya Apa Supaya Kita orang Ini Jelas Ya Parameternya Kisi-kisinya Itu ada Supaya Anda dan saya Bisa mengalami Pertolongan Ilahi Yang luar biasa Anakku Kamu sedang Ini Aku siap Kamu sedang Begini Aku ada Kamu sampai Terluka Aku siap Pulihkan Kamu dalam keadaan Yang menjerit Ketakutan Aku siap Ini aku Jadi Dengan pendahuluan Saja Tidak ada Satu orang Anak Tuhan Pun Di masa ini Yang boleh Ketakutan Terus Tapi dia Semakin Mantap Tuhan Hamba Percaya Tidak lama Kalau ini semua Selesai Engkau akan Mencurai Hamba Dengan Segala Anugerah Yang luar biasa Hamba Menyimpan Kebenaran Mubagaikan Barisan Pasukan Di depan Hamba Hamba Tidak Miskin Lagi Hamba Tidak Cepet Lagi Dengan Ayat Firman Hamba Banyak Ayat Kebenaran Gara Gara Covid Ini Tuhan Dan Hamba Akan Menjadi Kaya Di dalam Kebenaran Yang Mau Beri Tepuk Tangan Bagi Dia Puji Tuhan Kapan 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 Terang Kita Merekah Saudara Terang Kita Merekah Pertama Karena Kita Mempertahankan Hubungan Yang Baik Dengan Tuhan Sehingga Sehingga Terang Selalu Sembuh Selalu Sembuh Baru Luka Sedikit Kegores Selembuh Sedara Menyenangkan Sudah Selesai Karena Luda Saudara Adalah Antiseptik Saudara Dan Kemudian Cepat Dia Tidak Keluar Terus Kenapa Karena Dia Netral Dia Baik Dia Sehat Dan Dia Imun Faktor Pengentalan Darahnya Pas Banget Sebentar Berdarah Sebentar Tutup Sudah Saudara Apa Sebab Ini Orang Sehat Coba Kalau Saya Sakit Sakitan Bisa Kayak Begitu Luka Terus Terus Faktor Faktor Banyak Kadar Gula Dan Lain Sebagainya Karena Saya Tidak Immun Karena Saya Tidak Mempunyai Hormon Yang Bisa Mencegah Terjadi Tidak Ada Pembeku Darah Saya Repot Saya Buka Sedikit Terus Saja Keluar Tetap Tetap Juga Merebes Bahaya Kan Sudah Kalau Saudara Dan Saya Hubungannya Dengan Tuhan Tidak Bagus Selalu Kita Ada Kesempatan Untuk Bleeding Pendarahan Selalu Kita Ada Untuk Terjadinya Luka Terbuka Baik Itu Di Luar Maupun Di Dalam Hati Kita Sudah Itu Sebetapa Pentingnya Unsur Pertama Yang Saya Tuliskan Pertahankan Pertahankan You have to Maintain Your Relationship Your Intimacy With God You have to Secure Yourself That You Will Not Loss Him Engkau Tidak Akan Melepaskan Dia Dan Kehilangan Dia Engkau Selalu Ada Bersama Dengan Dia Engkau Selalu Intim Dengan Dia Pertahanan Saudara Bagaimana Saya Mempertahankan Intimacy Saya Dengan Tuhan Yaitu Kalau Saya Selalu Dekat Dengan Tuhan Sehingga Iblis Tidak Bisa Membisikin Saudara Gak Bisa Membisikin Saya Dan Dia Senang Bahwa Saya Selalu Bersama Dengan Dia Ini Yang Penting Sekali Sehingga Ya Demi Masa Emasmu Saya Tidak Katakan Keemasan Keemasan Itu Imitasi Keemasan Itu Hanya Warnanya Emas Tetapi Masa Emasmu Your Golden Age Itu Yang Akan Tuhan Beri Dalam Hidup Sedang Ini Masa Yang Istimewa Baiklah Saya Ingin Mengungkapkan Rahasianya Dari Ayub Fasa Yang Ke 29 Kitab Ayub Fasa 29 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat Yang Kelima Para Kekasih Kita Mulai Dari Judulnya 1 2 Kemuliaan Yang Dahulu Dan Kesengsaraan Yang Sekarang Ya Jadi Dulu Mulia Sekarang Sengsara Siapa Mau Judulnya Sudah Sangat Atraktif Banget Judulnya Sudah Sangat Mengenak Banget Dulu Mulia Sekarang Sengsara Siapa Mau Ayo Kita Baca Ayat 1 1 2 Maka Ayub Melanjutkan Urayannya Ah Kiranya Aku Seperti Dalam Bulan Bulan Yang Silam Seperti Pada Hari Hari Ketika Allah Melindungi Aku Ketika Pelitanya Bersinar Di Atas Kepalaku Dan Di Bawah Terangnya Aku Berjalan Dalam Gelap Seperti Ketika Aku Mengalami Masa Remajaku Ketika Allah Bergaul Karib Dengan Aku Di Dalam Kemah Ketika Yang Maha Kuasa Masih Beserta Aku Saya Ulangi Ketika Yang Maha Kuasa Masih Beserta Aku Dan Anak Anakku Ada Di Sekelilingku Amen Saudara Ngenes ya Tau Ngenes gak Ngeres ya Sungguh Sungguh Tidak Menyenangkan Sungguh Tidak Enak Tidak Bagus Sama Sekali Tetapi Ini Dari Judulnya Yang Ditulis Sudah Ketahuan Seluruh Fasal 29 Ini Isinya Kayak Apa Penyesalan Luka Yang Dalam Luka Yang Abses Dari Ayub Saudara Ayub Dulu Berkata Yang Kita Baca Dulu Aku Happy Banget Sebelum Masa Ini Hari Hariku Bulan Bulanku Luar Biasa Sekali Ketika Terang Tuhan Menudungi Hidupku Sehingga Aku Berjalan Gelap Sekalipun No Problem Aku Tidak Akan Terjungkal Aku Tidak Akan Terjerembab Aku Tidak Akan Terjun Ke Lembah Gelap Sekalipun Terang Tuhan Itu Ada Padaku Aku Teringat Masa Itu Ketika Terangku Bercahaya Sekarang Aku Padam Sudah Dapunya Lagi Pada Waktu Terang Tuhan Itu Bercahaya Dalam Hidupku Dia Menyaksikan Fasa 29 Ayub Berkata Wah Menyenangkan Sekali Semuanya Semuanya Happy Dan Running Well Semuanya Tapi Sayang Tiba-tiba Malapetaka Ini Dat Oh Yaitu Pastor Bener Demikian Sebelum Covid Ini Saya Senang Sekali Untungnya Banyak Ya Produksi Saya Luar Biasa Pesanan Hebat Sekali Buming Banget Orang Antri Mau Beli Segala Produk Saya Tetapi Sekarang Ya Ampun Tuhan Semuanya Entek Semuanya Tidak Ada Yang Mau Menengok Tidak Ada Yang Melirik Lagi Kira-kira Kalau Sudara Mengatakan Demikian Mirip Ya Mirip Dengan Pengakuan Daripada Ayub Saudara Apa Sebabnya Sekarang Terangku Sudah Pudar Dulu Terangku Menyala Luar biasa Aku Jalan Digelap No Problem Aku Mempunyai Terang Dari Tuhan Melingkupi Hidupku Sehingga Gelap Menjadi Terang Semuanya Menjadi Happy Saudara Kekasih Perhatikan Contoh Ini Ilustrasi Ini Sama Mirip Dengan Keadaan Kita Itu Sebab Begitu Banyak Orang Berkelu Kesah Saat Ini Anak Tuhan Engkau Tidak Boleh Berkelu Kesah Engkau Harus Melihat Dibalik Semua Keadaan Yang Tidak Baik Dibalik Semua Sikon Yang Negatif Bahkan Dibalik Segala Perahara Yang Kau Alami Di Dalam Keluarga Engkau Harus Melihat Dibalik Itu Semuanya Oh Ada Maksud Tua